Pada Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari, Senin sore 25 Februari 2019 mendadak melakukan cek urin terhadap puluhan sopir truk yang melintas ruas jalan lintas Jambi, Muara Bulian. Puluhan sopir ini berasal dari sejumlah perusahaan dan digiring untuk periksa urinnya di Polsek Pemayung dengan melibatkan sejumlah aparat kepolisian sektor setempat. Cek urin ini untuk menindaklanjuti maraknya laporan dari masyarakat yang mengarah ke para sopir truk yang diduga terindikasi melakukan transaksi dan menggunakan narkoba. Dan maraknya peredaran barang haram di Kabupaten Batanghari yang menyebar hingga ke pelosok desa. Bahkan menurut BNNK Batanghari saat ini sudah masuk dalam peringkat kedua kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi Jambi. Untuk wilayah Batanghari kebetulan kalau kita lihat ranking yang ada dari seluruh kabupaten yang ada ini sudah ranking kedua Pak. Kemudian Jambi itu seluruh Indonesia rankingnya keempat. Jadi bisa Bapak bayangkan bahwa begitu marak sekali berarti ada peredaran gelap narkotika ini di Kabupaten kita. Dari puluhan sopir yang diperiksa urinnya oleh petugas BNNK Batanghari, tak satu pun ditemukan yang terindikasi maupun positif sebagai pengguna narkotika. Berdana Trio, Jambi TV